Intro Tahun ganjil 2021 menyimpan banyak misteri Sederet prediksi apa yang akan terjadi di 2021 Ternyata sudah digambarkan oleh orang terdahulu di Nusantara Ramalan masa depan seperti yang disampaikan Prabu Jayabaya mengenai datangnya zaman Kolosuroto Mengenai banyaknya orang curang yang berkuasa Prediksi Ronggo Warsito mengenai datangnya zaman edan Perlahan juga sudah terbukti kebenarannya Tokoh yang berasal dari negara lain yaitu Nostradamus Peramal asal Perancis yang hidup di abad ke-15 Pernah menuliskan Sederet prediksi peristiwa dan sebagian besar menjadi nyata Dan ramalan mengenai tahun ganjil 2021 Lantas Seperti apa sejatinya prediksi Jayabaya Ronggo Warsito dan Nostradamus di tahun 2021 nanti Mari kita simak selengkapnya hanya di Aliku Channel Welcome back di Aliku Channel Yang pasti semuanya ada di sini Jangan lupa untuk tekan lonceng subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Like, bagikan dan tulis komentar kalian di kolom komentar Karena semua ini gratis Prediksi masa depan dunia dan Nusantara dari orang terdahulu rupanya sudah pernah disampaikan Sebelum mengulas apa saja isi prediksi Nostradamus Ramal ulung dari Perancis mengenai keadaan zaman di tahun 2021 Mari kita sedikit menyimak prediksi atau ramalan dari tokoh yang terkemuka di Nusantara Yaitu Jayabaya dan Ronggo Warsito Yang saat ini sudah mulai banyak yang terbukti kebenarannya Mari kita mulai dengan Ronggo Warsito Ronggo Warsito, beliau merupakan pujangga Jawa di Kasunanan Surakarta Semasa hidup, pujangga Jawa ini melahirkan sejumlah karya sastra yang cukup terkenal Ronggo Warsito kemudian meninggal dunia pada 24 Desember 1873 dalam usia 71 tahun Kemudian dimakamkan di Palar Trujok Kelaten, Jawa Tengah Selain dikenal sebagai seorang pujangga karya sastra yang dihasilkan oleh Ronggo Warsito Juga banyak berisi tentang ramalan kehidupan Salah satu serat Kalitido yang dituliskan Ronggo Warsito yang dirasa sangat tepat dan relevan tentang kehidupan saat ini Dan mendatang ialah bunyi bait ketujuh yang berbunyi sebagai berikut Artinya Menghadapi zaman Edan Keadaan menjadi serba sulit Turut serta Edan tidak tahan Apabila tidak turut serta melakukan Tidak mendapat bagian Akhirnya menderita kelaparan Sudah kehendak Tuhan Allah Betapapun bahagianya orang yang lupa Lebih berbahagia mereka yang sadar dan waspada Serat Kalitido merupakan karya sastra yang bermula dari kegelisahan Ronggo Warsito Melihat kondisi pemerintahan saat ini Ronggo Warsito menjelaskan dalam syairnya mengenai derajat negara yang terlihat suram Pelaksanaan undang-undang rusak akibat tidak adanya keteladan dari para pembuatnya Padahal orang-orang di pemerintahan adalah orang-orang yang terpilih Dan mulanya bercita-cita ingin mencecahterakan rakyat kecil Lalu ia mengatakan Orang-orang baik di negara tersebut justru tersingkirkan Di akhirnya Sairnya Ronggo Warsito mengajak Masyarakat untuk menjauhi keramaian duniawi Hal itu Supaya mendapatkan hidayah dan keselamatan Dari Tuhan dan Rasulnya Apabila kita mengkaji dan menikmati tiap baik serat koletido Masih sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini Kasus korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif masih masif Jabatan di pemerintahan dengan sangat mudah bisa dijualbelikan oleh orang-orang yang punya kedudukan Maka perlu sekiranya Mengikuti kajian serat kalatida Sembari melakukan renungan Demikian lirik syair serat kalatida Karya pujangga Jawa Ronggo Warsito Apakah Anda percaya Dengan serat ramalan yang dituliskan pujangga Ronggo Warsito ini? Selanjutnya seperti apa? Sedikit ulasan dari serat jangka Jayabaya Yang dituliskan oleh Prabu Jayabaya Tentang prediksi masa depan nantinya Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan nusantara Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo Antara lain serat Jayabaya, Musarar, Serat Prani, Tiwokyo, dan lain sebagainya Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan nusantara di suatu masa pada masa datang Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135-1557 Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja, Sang Mampanji Jayabaya, Sriwameswara, Madhusudana, Awantaramidita, Suti Drisga, Paragrama, Untung Dewangga Lalu, apa saja misteri ramalan Prabu Jayabaya pada tahun ganjil 2021 ini? Mari kita simak satu persatu secara singkat Wong Jahat Munggah Pangkat Artinya, banyak orang jahat naik ke pangkat Wong Jile Akeh Singkapancil Artinya, rakyat kecil banyak yang tersingkir Wong Mulyo Dikunjoro Artinya, orang mulia banyak di penjara Singk curang garang Artinya, yang curang yang berkuasa Singk jujur adjur Artinya, yang jujur malah sengsara Akeh rondong lahir akeh anak Artinya, banyak janda yang melahirkan bayi Akeh japang bayi lahir ngulei bapak Artinya, banyak anak yang mencari bapaknya Aghomo Akeh singk ditentang Artinya, agama banyak ditentang Perikamanungsan soyo hilang Artinya, perikamanusiaan semakin hilang Omah Suci Dibenci Artinya, rumah suci atau rumah ibadah justru dijauhi Uang Wadon Lajor Neng Diendi Artinya, perempuan lacor banyak di mana-mana Anak emangan bapak Artinya, banyak anak berani melawan pada orang tuanya Khususnya bapak Sedulur emangan sedulur Artinya, saudara makan saudara atau tidak rukun Koncoh dadi musuh Artinya, kawan menjadi musuh Guru disatru Artinya, banyak guru dimusui Tonggo podo curigo Artinya, tetangga salin curiga Wong main Akeh singk dadi Artinya, penjudi banyak merajalela Akeh barang haron Artinya, banyak barang haram Wong Wadon melamar Wong Lanang Artinya, perempuan melamar laki-laki Wong Lanang Nasuraki derajate dewe Artinya, laki-laki menghina derajatnya sendiri Dan, Akeh barang-barang melebuluang Artinya, banyak barang-barang yang terbuang Itulah sekilas dari ramalan Jayabaya Yang dirasa sangat relevan Dan sudah banyak yang terbukti kebenarannya Bagaimana pendapat kalian mengenai ramalan Jayabaya ini? Selanjutnya, seperti apakah ramalan Nustradamus Mengenai prediksi yang akan terjadi di masa mendatang? Pria bernyaman Nustradamus itu Dikatakan, telah secara akurat meramalkan Beberapa peristiwa paling monumental Dalam beberapa ratus tahun terakhir Dari kebakaran besar di London Hingga kebangkitan Adolf Hitler Ketampuk kekuasaan Dan kengerian perang dunia kedua Dan dari revolusi Perancis Hingga penciptaan bom atom Ramalan Nustradamus sangat akurat Dikutip wartakotalife.com dari mirorgo.uk Nustradamus pernah menuliskan Kejadian Presiden John F. Kennedy Akan dibunuh Dan serangan teror 9-11 di World Trade Center di New York Akan terjadi Dan Nustradamus memiliki beberapa ramalan Yang menakutkan untuk tahun 2021 Dia memprediksi segalanya mulai dari hari kiamat Zombie hingga komet yang menghantam bumi Dan bahkan badai matahari Berikut adalah 6 ramalan teratas Yang diprediksi akan terjadi sepanjang tahun 2021 Nomor 1 Zombie Apokolapse Menurut peramal abad ke-16 Seorang ilmuwan dari Rusia Akan menciptakan senjata biologis Yang bisa menjadi berita buruk bagi umat manusia Senjata itu akan menciptakan virus Yang akan mengubah orang menjadi zombie Dan pada akhirnya akan membuat kita punah Inilah yang dia katakan Sedikit orang muda setengah mati Untuk memberikan permulaan Mati karena kedengkian Dia akan menyebabkan yang lain bersinar Dan di tempat yang mulia Terjadi beberapa kejahatan besar Konsep-konsep yang menyedihkan Akan merugikan masing-masing Bermartabat duniawi Misa berhasil Ayah dan ibu meninggal karena kesedihan Yang tak terbatas Wanita yang berduka Monster yang berbahaya Yang akung tidak akan ada lagi Seluruh dunia akan berakhir Itulah isi Ramalan yang pertama Nomor 2 Biblical famine Terkelaparan Alkitab ya Seolah-olah itu tidak cukup Nostradamus juga percaya Bahwa bumi akan dilanda kelaparan Seperti yang disebutkan Dalam kitabnya Ini salah satu ramalannya Tentang akhir dunia Yang dimulai dengan peningkatan Gempa bumi Dan penyebaran virus-virus Sesuatu Yang kita semua tahu Terlalu banyak Terjadi di tahun ini Indikator lainnya Menurut Nostradamus Adalah kelaparan Besar-besaran Yang belum pernah terjadi Sebelumnya di dunia Dia berkata Setelah masalah besar Bagi umat manusia Yang lebih besar Telah dipersiapkan Penggerak agung Memperbarui zaman Hujan Darah Susu Kelaparan Baja Dan wabah penyakit Apakah api Di langit terlihat Persikan api Yang panjang Mengalir Itulah isi ramalan yang kedua Ramalan ketiga Badai matahari Kerusakan besar Akan terjadi Pada planet kita Pada tahun 2021 Klaim Nostradamus Oleh badai matahari Yang besar Horoskop tahunan Mengklaim Dia berkata Kita akan melihat Air naik Dan bumi jatuh Di bawahnya Ketika kehancuran Memanifestasikan dirinya Di seluruh dunia Nostradamus Mengatakan Akan ada Migrasi masa Dari orang Yang hidup Di bumi Akan mulai Memperbutkan Superdaya Alam Yang tersisa Ini juga Akan menyebabkan Perang Di seluruh planet Ramalan keempat Bumi akan Dihantam asteroid Nostradamus Juga mengatakan Asteroid Dapat menyebabkan Bencana alam Pada tahun 2021 Dunia tidak akan Terkena dampak Komet Nostradamus Juga mengatakan Hal ini Juga dapat Menyebabkan Sejumlah besar Bencana alam Dia menulis Di langit Seorang melihat Api Dan jejak panjang Bunga api Dan tampaknya Bahkan NASA Sedang memantau Langit Untuk melihat Dampaknya Terutama Karena asteroid 2009 KF1 Mungkin dapat Menghantam bumi Pada 6 Mei Tahun depan Nomor 6 Gempa Dasyat Setelah gempa Berkekuatan 7,0 Di laut Agea Hari ini Kian menewaskan Sedikitnya 21 orang Dan melukai 725 lainnya Di Turki Setelah tahun 2020 Hal terakhir Yang Kami butuhkan Adalah Bencana alam Lagi Namun Dia memprediksi Kabar buruk Juga Anda Tinggal Di California Nostradamus Mengklaim Gempa besar Akan melanda Amerika Dan California Dalam Beberapa Tempat Dimana Mereka Yang menafsirkan Banyaknya Gempa Itu Akan Melanda Dan dia Meramalkan Tanggal 25 November 2021 Bagiannya Berbunyi Taman Yang landai Malapetaka Besar Melalui Negeri Di Barat Dan Dilombadi Api Di Kapal Wabah Dan Penangkaran Merkuri Di Sakitarius Saturnus Memudar Nomor 6 Tentara Akan Menanamkan Cip Kedalam Otak Mereka Kebangkitan Teknologi Di Abad Ke-21 Adalah Sesuatu Yang Kita Semua Terbiasa Dengan Artificial Intelligence Di sebagian Besar Rumah Kita Dan Komputer Kecil Di Saku Kita Namun Menurut Nusradamus Ini Benar-benar Akan Ditingkatkan Pada Tahun 2021 Dengan Tentara Yang Memiliki Cip Yang Ditanamkan Ke Otak Mereka Dia Menulis Yang Baru Dibuat Akan Memimpin Tentara Hampir Terputus Kedekat Bank Bantuan Dari Elit Melinaris Sedang Tegang Dukah Hilangan Matanya Dimilan Dalam Sangkar Besi Tentara Super Baru Ini Tampaknya Akan Diputukan Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Dan Akan Memimpin Angkatan Bersenjata Itulah Tadi Segelumit Prediksi Prabu Jayabaya Ronggo Warsito Dan Nostradamus Mengenai Tahun 2021 Mendatang Apakah Anda Percaya Terhadap Prediksi Di Atas Atau Prediksi Manakah Yang Paling Bisa Diterima Secara Nalar Tulis Tanggapan Anda Di kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Bagikan Informasi Ini Semoga Bermanfaat Nantikan Video-video Terbaru Selanjutnya Hanya Di Aligul Channel Terbaru